Masih ada bintang dan aira aja, yaudah mungkin temen-temennya masih tidur mungkin ya. Oke, kita lanjut ya, kayak gitu ya, kakak share lagi nih form point-nya. Oke, sekarang coba kita lihat lagi. Nah, kalian sudah tahu tugas-tugas mereka, ya kan, berdasarkan pengalaman yang kalian tahu. Guru, mengajar murid-murid, kakak. Oke, kakak tanya nih, yang kalian tahu tentang guru, apakah dia cuma mengajar murid-murid saja? Tidak. Memarahi murid juga, ya. Apa yuk? Aira mungkin tahu selain tugas guru, selain mengajari muridnya, apa lagi nih kira-kira? Memberi ilmu. Oke, memberi ilmu, kakak pintar. Selain memberi ilmu, mengajari muridnya. Cepat ya. Memberikan pendidikan. Apa sih, Teng? Itu iya, jadi misalkan nih, kalau kalian kelakuannya kurang bagus, kalian diajari, ya supaya berkelakuan yang baik. Jadi, tidak cuma pintar saja, tapi perilakunya juga baik. Oke, next. Sekarang, tugas kalian, kita masuk ke bukunya lagi, ya. Coba kalian lihat halaman 99. Di situ ada apa sih, kak? Ternyata, di situ ada teks yang berjudul, Bu Guru En Sukaisi. Siapakah beliau? Bu Guru, ya. En Sukaisi. Sudah, dibuka halaman 99 semuanya. Sudah. Coba nih, kita baca. Coba kakak pengen dengar suaranya Aira dulu nih. Yuk, sambil kita semak. Bu En Sukaisi adalah seorang guru yang baik hati. Beliau suka mengajar anak-anak. Namun, Bu En memiliki kondisi tubuh yang sakit. Selama 27 tahun, beliau tidak bisa bangun dan hanya bisa terbaring-berbaring di tempat tidur. Kondisi inilah yang membuat Bu En tidak bisa mengajar di sekolah. Murid-murid yang dibimbing Bu En awalnya adalah anak-anak tetangganya. Mereka datang kepada Bu En untuk tanya tentang pelajaran yang sulit dipahami. Meskipun dalam kondisi sakit, Bu En masih memberikan bimbingan belajar di kamarnya. Bu En menjelaskan pelajaran dengan sabar dan penuh kasih sayang. Berkat perjuangan Bu En, murid-muridnya banyak yang menjadi juara kelas. Sejak kecil, Bu En berjata-jata menjadi guru. Terima kasih. Sekarang gantian bintang ya. Bintang. Yuk, dilanjutkan nih teksnya Aira. Bu En berjata-jata menjadi guru. Nah itu, beliau pun rajin belajar. Beliau adalah sarjana lulusan Universitas Pendidikan Indonesia. Cita-cita terbesar Bu En adalah mewujudkan pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Kini Bu En telah meninggal dunia karena sakit yang diberitanya. Namun semangat Bu En menginspirasi banyak yang diberitanya. Sebelum meninggal dunia, Bu En pernah diundang Presiden Susilo Bambang Yudhiono ke Istana Negara. Bu En juga mendapatkan penghargaan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat dari salah satu televisi swasta. Wah, ternyata Bu En orang penting gak nih kira-kira? Penting. Penting. Dia sampai diundang di Istana Negara. Diundang sama Bapak Profesor. Eh, Bapak Profesor. Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhiono. Oke. Dari teks tadi, kira-kira Bu En itu kerjanya ngapain sih? Menjadi guru. Menjadi guru. Tapi dia ngajarnya di mana? Apakah di sekolah? Di rumah. Di rumah. Kalau di rumah, apakah dia masih disebut guru? Guru kali ya? Iya. Iya. Karena dia tetap memberikan ilmu. Tetap memberikan pendidikan. Tetap membantu murid-muridnya supaya murid-muridnya bisa menjadi pintar. Iya. Jadi dari sini ternyata apa nih informasi yang bisa kalian ambil dari teks non-fiksi yang judulnya Bu Guru En Sukaisi. Apanya informasi? Informasi apa? Nyata. Dari teksnya tadi. Oh ya, ini powerpointnya masih bisa dilihat enggak? Kelihatan enggak ini? Bisa. Bisa ya? Lihat. Bentar, bentar. Bisa, sudah. Oke. Informasi apa nih? Coba dari bintang dulu. Tadi kan sudah baca nih, ya kan? Teks tentang Bu Guru En Sukaisi. Bintang mempelajari apa dari teks tersebut? Informasi apa yang bintang dapatkan? Ilmu. Ilmu? Kenapa ilmunya? Meskipun di rumah, walaupun di rumah, tapi dia tetap menjadi guru. Oh oke, meskipun dia ngajarnya di rumah, dia tetap menjadi guru. Karena masih, apa namanya, karena tetap memberikan ilmu. Oke, bentar. Karena tetap memberikan ilmu. Oke, itu aja. Bintang mau menambahkan yang lain? Terus. Terus. Dan Bu En, sakit. Terus itu, tinggal dunia. Terus itu, tinggal dunia sedih ya. Kasian ya, Bu En ya. Tapi meskipun sakit, dia tetap bekerja sebagai guru. Dia tetap mendidik murid-muridnya. Oke, Aira. Hai. Kedengarkan ya. Kalau dari apa di sana nih? Informasi apa nih yang Aira dapatkan dari teks tadi? Keterbatasan fisik tidak menghalangi siapa? Tidak menghalangi seseorang menjadi guru. Oh iya, bagus. Jadi, keterbatasan fisik, meskipun dia sakit, dia lemah, Bu En cuma bisa tidur, ya kan. Dia sudah nggak bisa berdiri, dia sudah nggak bisa beraktifitas, tapi tetap, ya kan. Dia tetap ingin mendidik murid-murid atau membantu ya, anak-anak yang kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Wah, bisa dicontoh nggak nih, Bu En nih? Bisa. Bisa ya. Jadi, kalian tetap harus semangat ya, meskipun lagi mewabah virus COVID-19, kalian harus tetap belajar. Kayak gini nih contohnya ya, berarti kalian semangat juga ya, sudah segar, sudah mandi, terus, eh, lihat Kak Firda ngajar hari ini. Oke, ini sudah ya, berarti kita sudah tahu kalau ternyata guru itu tidak hanya mengajar di kelas saja. Iya. Tapi dia bisa mengajar di manapun itu, di rumah juga bisa. Mungkin kalau kalian ketemu seseorang yang lagi memberikan ilmu di perpustakaan, misalkan, berarti dia juga bisa disebut sebagai guru. Jadi, dia memberikan ilmu, memberikan lawasan kepada orang lain. Orang tua berarti bisa nggak jadi guru ya? Bisa nggak orang tua jadi guru mengajari kalian di rumah nih? Bisa. Bisa, benar. Bisa. Mendidik. Oke, next. Sekarang ada tugas halaman 100, kalian buka nih. Kembaliknya. Ya kan, di situ ada soal, tapi kalian kerjakan aja, nomor 1 sampai 8 saja. Ya, nanti kita bahas bersama-sama, kira-kira butuh waktu berapa menit nih untuk mengerjakan, 1 sampai 8 saja. 5 menit. 5 menit, cepat banget. 5 menit. Nanti ini, nanti salah satu. Iya. Aku kan lagi di luar kota, bukuku nggak dibawa. Buku yang mana? Aku nggak tahu sekalanya kalau ada. Jadi ini, nggak bawa buku akhirnya. Oke, sebentar. Ini masih kelihatan powerpoint-nya. Ya, masih kelihatan. Oke. Terus gimana ya? Ya udah, kalau gitu nanti kakak catatkan di word ya, kalau gitu ya, buat Aira ya. Jadi, bintang bisa mengerjakan. Selamat pagi, Gaza. Ada Gaza. Iya, ada Gaza. Selamat pagi, Gaza. Bisa dinyalakan volume speakernya, audionya. Halo, Gaza. Bisa dinyalakan videonya juga buat Gaza. Nih, sudah ada teman-teman yang bunyi. Ada bintang dan ada Aira. Sultan Gaza belum menampakkan dirinya. Mungkin masih malu-malu ya. Oke, kalau gitu sambil menunggu Gaza siap, kakak akan menuliskan soalnya di Microsoft Word. Sebentar ya, buat Aira ya. Aira lagi di mana sekarang? Lagi ikut ayah kerja. Oh, lagi ikut ayah kerja. Aira kelihatan enggak ini? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak. Kelihatan enggak ya dulu. Ya, halo. Selamat pagi, Gaza. Apa suaranya kakak sudah-sudah terdengaran? Gaza, kelihatan enggak? Iya, sebentar. Gaza mematikan... Enggak kelihatan enggak. Enggak kelihatan. Yang kelihatan cuma bintang dan Aira aja ya? Iya. Aku enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Bintang kelihatan enggak di ini, dipunya Aira? Kelihatan. Oh, kelihatan. Iya. Gaza? Ya, bisa dinyalakan videonya, sayang? Sama audionya? Biar bisa berkomunika. Oh, iya. Sudah. Halo. Selamat pagi, Gaza. Suaranya kak Fida kedengaran? Iya. Iya. Mana? Videonya enggak dinyalakan? Iya, Pak. Bisa dinyalakan, sayang, videonya? Nah, biar bisa kelihatan nih sama teman-temannya yang lain juga. Tahu enggak cara yang ada di situ? Wah, sekolahnya di rumah ya kan, Kak? Iya, sekolahnya di rumah semua ini. Ya, Gaza. Bisa dinyalakan video, Gaza. Tunggu dulu. Tidak, tidak. Tidak, kamu lanjutin dulu ya. Bintang dikerjakan dulu. Nomor 1 sampai 8. Ini Kak Fida tulis soalnya buat Aira. Dan mungkin Gaza bisa menyemah. Oke, Gaza kita sedang membahas halaman 100. Teman-temannya yang lain, ada bintang dan Anda juga lagi mengerti halaman 100 dari modul. Kak Fida sudah share belum ini ya? Sudah. Aira, kelihatan ini? Tidak, kan. Oke, bisa disaling ya, Aira ya. Halo, Gaza. Masih online, masih connect enggak sama Kak Firda? Biasa tidak ada suara. Biasa sudah menyiapkan modulnya? Modul? Modulnya, Bahasa Indonesia. Buku yang biasanya dikeluarkan. Sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan. Sekarang, Gaza buka halaman 100. Sudah. Sudah. Oke, sudah tidak buka. Sekarang dikerjakan ya, nomor 1 sampai 8 nih. Kakak-kakku waktu sekitar 10 menit. Nanti kita bahas bersama-sama. Ya? Ya. Ya. Okay. Bye. 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 Untuk Aira ditulis dulu ya semuanya ya. Iya Kak. Iya jawabannya ditulis. Bye. Oke. Aira sudah ditulis sayang? Bentar ya Kak. Sampai nomor 2 Kak sekarang? 6. Oke. Kurang 2 lagi. ja 5. Do you want to be somebody? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Kaira? Sudah. Sudah, Kak. Kalau gitu, Kakak kasih break 5 menit ya untuk kalian mengerjakan. Nanti setelah 5 menit, Kak share lagi kayak pagi. Siap ya? Ya udah, selamat mengerjakan. Kakak akhiri dulu ya. Tadah. Tadah. Tadah.